ya jadi halo guys buat kalian yang ingin upgrade CVT-an dan kirian biar motor kalian ga lemot ada di Fatmatic Shop di Shopee dan Tokopedia mulai dari ada rumah roller ini udah dibubut 13,8 derajat sama juga ada kipasnya sepasang 13,8 derajat yang aslinya CNC ya guys ya bukan bubut manual terus ada mangkok pulih juga ini udah dibubut dan pastinya anti kredek terus ada versi CVT mulai dari 1000 RPM sampai 2000 RPM kita lengkap dan juga versi entry nya juga lengkap terus untuk Kampas ganda Daytona ini lengkap berbagai motor ada lalu untuk fan belt racing nya juga ada dari Daytona juga dan untuk kalian yang ingin modif aksesoris dari harga yang murah tapi kualitas mantap ini ada dari Spion dari Astra dan Federal ini modelnya bisa untuk Yamaha dan Honda juga guys terus untuk versi CVT juga ready berbagai motor jangan khawatir langsung check out aja yang pastinya semuanya ready dan untuk mangkok pulih juga jadi berbagai motor yang tadi sudah dibubut seperti ini yang pastinya anti kredek guys dan untuk roller ini ready banyak mulai dari lower ukuran 5 gram yang paling sulit hingga 18 gram untuk vario dan berbagai motor langkah lainnya seperti next kewef sayate dan lainnya itu ready terus untuk fan belt juga ready yang originalnya dari Astra Auto parts dari Federal pembelian paketan dan satuan yang pastinya ada free sticker jagur dan juga free bubble wrap jadi pasti packingnya aman ya guys ya untuk yang mau check out bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee nya linknya di deskripsi dan jangan lupa untuk mulai dari satuan dan paketan juga bisa guys jadi langsung check out dan yang pastinya gratis ongkir langsung buruan guys linknya di deskripsi ya jadi halo guys balik lagi sama gua faad jadi faad kali ini kali ini kita bakal pasang ngelapet jagur tapi berubah silincernya dari kemarin kan kita pakenya yang corong tuh yang samlong banget Thailand banget Sekarang kita cobain yang tri-oval lagi yang sama kayak jagur waktu V2 ini yang udah ada mana kenapa di mana yang udah ada bacaan adfadel stwn itu kenelapet pertamanya dari tekamoto dan waktu dulu jagur pakai di spek sebelumnya tuh enak dan sekarang kita pakai di spek gede coba ya kita cobain apakah suaranya lebih keras atau lebih pelan atau lebih enak mungkin nanti kita sekalian coba tes dikit-dikit sekarang kita review dulu kenelapetnya kita coba pasang di jagur V3 dan jadi ini kenelapet yang dipasang di jagur tekamoto nya miau terus untuk ini untuk ini kuncinya seadanya karena faad nggak punya L yang itu ini ada yang dari tekiro konci tekiro yang bersatu itu loh guys jadi giniin aja kita buka dulu oke guys nanti kita menggunakan silincer yang ini nah ini dia ini tri-ovalnya cakep banget dan kayaknya nggak akan terlalu berisi karena saringannya saringan full kalau nggak saringan setengah oke kita coba pasang check it out nah ini bautnya satunya udah terpasang jadi faad kenapa harus buka semuanya juga karena kalau pengen menggunakan silincer yang itu ininya lebih pendek guys jadi kita pakai berikat yang ini jauh perbedaannya beda berikat berikatnya lebih maju selincer yang lebih panjang jadi kita copotin semuanya dulu nah rapot jagur seperti ini saja guys sekarang kita cobain copotin buat yang belah sana ini sedikit sulit ya perjuangan karena kunci-kucinya ada kurang lengkap menggunakan kunci yang ada tidak modal banget faad nah bisa banget terbuka ini walaupun sedikit sulit-sulit Oke sekarang kita copotin dulu ah copotin apanya ya Oh itu copotin dulu bagian ini di akar semuanya guys nah ini udah dicopot udahlah gini aja lah nah simpel tuh nggak ada berikat jadi lebih simpel pinke ragra kenal putar ragra guys nah ini yang ini si bahan ininya menggunakan stainless kalau yang ini dural guys lebih ringan nah itu berikatnya terlebih pendek lumayan jauh tuh sekarang kita bakal cobain pakai silincer yang itu dan nyopotin ini gimana caranya kita coba pakai tangan coba pakai ini nah coba deh Hai jahe black gini warnanya guys wih ini Hai sekarang pakai gini Hai andai-andai-andai-andai perbedaannya juga jauh hai hai oke kita coba pasang TK motong yang ini oke guys sekalian tes red ya ngasih guys Hai kita coba nanti cekson Oh yang tadi udah dengar kali-kalian cekson pakai motor itu ya pakai silincer itu sekarang kita pakai silincer ini kita coba cekson nanti beres dipasang oke nah kenal potnya sudah kepasang jadi lebih munyil ya biasanya gombong ya karena gede banget kenal potnya teh gitu ya udahlah lebih seperti itu pemasangannya sekarang kita bakal cekson oke enggak bagus juga sih kayak jaga waktu dulu wih pantu Hai susah nih belum dipangasin hari ini Aduh kegas suaranya lebih tutup ya lebih adem guys Hai kemarin lebih cempreng lebih cempreng apa ya lebih berdek kenal potnya air biang aden dulu gitu corong soalnya ini teriakan dari mesin nggak langsung keluar pada di silincer ya aku tahu Pak setau aja kemudian kemudian jadi untuk kenal potnya kalau edel mungkin lebih diem lebih wih santui banget motor ini berisi kayak kemarin waktu digas Aduh lebih cempreng kayaknya kita cobain aja test red di GoPro oke sebentar kita tes red manja-manja aja nah jadi balik lagi sama Fat sekarang Fat mau tes red jagur menggunakan kenal pot yang berbeda dari yang kemarin Samlong ini pakai dari tri ovalnya dari tekamoto kalau mau mesen langsung aja ke tekamoto underscore pusat atau tekamoto official akun lainnya di Instagram kalau ngecek link di deskripsi hari ini sekarang kita bakal cobain jagur tetes red oke pagi nih guys Aduh tadi untuk kalian yang pengen dengerin check sound dan suara kenal pot sebelum ini itu ada yang tes 19 yang corong boleh langsung ke video tes red sebelum ini ya karena kemarin kita cobain test red gas pol jagur pakai kenal pot itu jadi bisa didengarkan suaranya sekarang kita cobain tes red di motor ini menggunakan yang tri oval dari tekamoto bismillahirrahmanirrahim tokser lagi kalau udah dipanaskan nyala susah awal mah masih tokser dah wah gak beda jauh suaranya guys ya dan mau beda jauh yang bikin beda jauh mungkin nanti waktu kita teriak ya kita di gas pol perbedaannya apa nanti kita dengar kita cobain seperti biasa di sirkuit cicukang anjay sirkuit cicukang dan kita coba juga apakah motornya jadi lebih ngisi atau biasa saja atau sama saja karena silindernya lebih pendek otomatis tenaganya langsung keluar kalau menurut teori pahad ya tapi suaranya lebih adeng sih kalau enggak digas pol kalau di idle sama digas dikit nah gini lebih adeng kayak sugi-sugi emang sugi enggak ada yang mau endorse jagur gitu apa kenapa sugi kalau untuk waktu di kebot kayaknya di kebotnya di kebot dari awalnya yang nah gitu majunya langsung maju motor kalau kemarin lebih siem kita coba di sirkuit cicukang oke guys tuh awalnya walaupun belum digas pol lebih enak ini alhamdulillah sekali bikin mesin di SCF belum enggak ada keluhan gitu biasanya aduh atasannya kurang kok keko-sugi emang masuk akal nah kita hendak kita 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 Terasa, terasa, terasa Kalau yang itu atasannya lepas Jadi bawahannya Bawahannya ke tengah Terus tengah ke atas naik sih Tapi gak setriak yang itu Gak tau suara ya Kalau maju sih sama-sama kenceng Mungkin belum sering biasa Bawah jagor kenceng ya Jadi atasannya belum pernah nakar Dapas sih, segimana sih Teriak Mungkin gara-gara suaranya ini lebih halus Lebih adem Jadi kedengerannya ngetriak Tapi motor tadi maju kok Kok bisa ngerap tadi Terum juga ya Sekarang bisa bedain Pas jarang soalnya ganti-ganti kenal pot Ternyata memang ada perbedaan Oke nanti kita cobain Dino lagi di Koko Tapi menggunakan beberapa tipe silinster yang berbeda Sudah cobain Apakah ada pengaruh? Pastinya ada Wah enak Tidak lebih Dar-dar-dar dari yang mono Jadi mungkin kita kalau SR Pakai ini aja ya Kalau stand-up hari pakai samlong Gimana mood aja deh Biar aman guys Biar aman Lebih adem gitu Dan kalau di gas itu Kalau yang itu Harus siup banget Baru maju Dan Kalau ini kayak kenapot-kenapot Dari merek-merek lain Yang biasa dipakai Divert 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 Berisiknya berisik aja Yang kemarin berisik Wah ber Wah ber Gitu Kayak kenapotnya Herbie Halo Den Yang dulu yang dipasang di Herbie Yang corong Waktu dipakai balap Wah itu juga bacot banget Mungkin gara-gara tipenya corong ya Jadi ujungnya bikin kesan ber Wah Kalau tarikan sih enak Tarikan enak ini Tarikan awal enak ini Untuk lembangan cocok ya Kalau main pasopatian Spidding-spidding Nyantui bersama anak-anak pekawan Pakai yang mono Kalau pakai yang ini lembangan Enak Alhamdulillah Dari kemarin Pak Lagi seneng test rat jagur ya Kemarin test rat jagur Karena ini guys Bang Namanya Karena motornya Baru gajoli Dan Tidak-tidak banyak gram Di olinya Entra yang Entra yang sudah Entra yang sudah 2 minggu Dan sudah diganti oli Oli baru kemarin Jadi pastinya lebih enak Wah kosong ini guys Peringan banget Pak tuh kalau lupa Biasanya kalau jagur itu digas Kalau dulu Pak wheelie digas itu harus sedikit Nah gitu Ini gak usah Hei Tidak usah Ya Ini suka kaget Gue kayak udah naik Aduh 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 Terus panteng deh Kerennya Meri binggu Ya cukup lah Test ratenya mungkin Sekian dulu guys Karena motornya Enak Sudah sudah cukup Dan ini kan sekalian masang Ini bukan test ratenya Tidak mungkin cukup Untuk kalian yang ada request order Atau Apa Ada yang mau ditanyakan Kita langsung ke kolom komentar Sama yang mau beli parkir ya Jangan lupa Langsung check it out Tipan Betul Terbaik kok Bentar lagi nih Laris manis Udah jangan sampai kehabisan stocknya Guys ya Free sticker jagor Dan free bubble Langsung aja Ciki dapet Ada linknya di deskripsi Sekarang Upaan Mau mandi dulu Karena bentar lagi jumatan See you next video Bye bye Terima kasih Jangan lupa Follow up Di Instagram TikTok Dan lain-lainnya Linknya ada di Deskripsi juga Terima kasih Kalian akan menonton Bye bye Jangan lupa jumatan Untuk para kaum cowok See you next video